Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama catatan sangkiai Dimana kali ini menjawab dari Pertanyaan Ahmad Saidi Yusuf Dari Jebel Pertanyaannya Kenapa setiap mau beraktifitas Kita dianjurkan baca basmala Kok bukan yang lain Seperti misalkan Allah Akbar Jadi Monggo langsung dijawab Bismillahirrahmanirrahim Ada dalam Islam ada kalimat Tidak kalimat permulaan Jadi setiap kita mau beraktifitas Ada beberapa kalimat yang mesti jadi awalan Kalimat-kalimat tersebut ada Bismillahirrahmanirrahim Ada salam Assalamualaikum Kemudian ada juga takbir Allahu Akbar Itu namanya kalimat-kalimat Awalan dari semua Dari berbagai aktivitas kita sebagai umat muslim Yang Masing-masing dari kalimat permulaan itu ada tempat Masing-masing Ya Kata Nabi SAW Kullu amrin ribadid La yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim Fahuwa akta Fihi riwayatin Fahu ajda' Fahu abtar dan sebagainya Jadi semua hal Yang baik Semua hal yang baik Kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Maka Berakibat Kurang barakah Berakibat kurang kebaikannya Berakibat kurang kemanfaatannya Dan banyak hal yang Menjadi kekurangan dalam Aktifitas nyata-nyata Itu secara umum Jadi Secara umum Awal dari setiap kegiatan adalah Bismillahirrahim Kemudian Dicontohkan oleh Allah SWT Bahawa Setiap kali Allah menurunkan Ayat Yang sifatnya satu surah Berarti surah-surah pendek Surah Al-Ikhla Surah Al-Mu'awiyah Surah Al-Takasur Dan lain-lain Surah-surah Atau Surah-surah yang pendek Yang diturunkannya Satu surah Dan yang panjang Seperti surah Al-Qalam juga Satu surah Nah itu Setiap kali Allah turunkan Surah tersebut Maka diturunkanlah Bismillahirrahmanirrahim Atau Bismillahirrahmanirrahim Sebagai Pemisah antara Semua surah itu Jadi Unziratul Unzilatul Unzilatul Basmalatuh Paslan Bainasuar Jadi Bismillahirrahmanirrahim Atau Basmalatuh Diturunkan untuk Menjadi pemisah antara Semua surah yang ada Sehingga Setiap kali kita Mau membaca surah Dalam Al-Quran Maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Kulhuallahu ahad Allahu samad Dan seterusnya Dan ketika Mau pindah ke surah lain Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Secara khusus Itu secara umum tadi Secara khusus Ada Beberapa Hal Aktifitas kita Umar Islam Yang tidak Dianjurkan Besenalah Karena Sudah memiliki Awalan lain Seperti solat Solat itu Kita tidak Dianjurkan Bismillah Karena sudah Diawali dengan Takbir Jadi Begitu kita Berdiri Langsung Allahu Akbar Tidak Bismillahirrahmanirrahim Tidak Karena Salat Adalah Muhtatahatun Bittakbir Wa muhtatamatun Bittaslin Diawali dengan Takbir Dan diakhiri dengan Salam Sehingga Karena salat Sudah memiliki Awalan lain Selain Basmalah Maka Itu yang menjadi Amalan Bagi kita Itu langsung Allahu Akbar Kemudian Juga Seperti Kita mau Atau bertemu Dengan Sesama Muslim Atau Kita Ada di satu Majlis Mau mengawali Pembicaraan Maka awalannya Bukan Bismillah Tapi Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Ada orang Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Itu Ada Ada Beberapa Hal yang Perlu Diketahui Ketika Kita Mengawali Dengan Bismillah Maka Tidak Perlu Salam Dan Ketika Sudah Salam Maka Tidak Perlu Bismillah Sehingga Kalau di satu Majlis Umbama Ada orang Mengawali Dengan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maka Kewajiban Menjawab Salam Batal Karena Sudah Diawali Dengan Pembicaraan Selain Salam Jadi Mengawali Itu Bisa Dengan Bismillahirrahmanirrahim Langsung Saudara Sekalian Nanti Salamnya Sebagai Doa Saja Tidak Perlu Dijawab Tidak Wajib Dijawab Kalau Diawali Dengan Salam Assalamualaikum Maka Hadirin Wajib Menjawab Karena Menjawab Salam Adalah Wajib Dan Menyampaikan Salam Sudah Artinya Buya Tidak Semua Jawaban Salam Itu Wajib Tidak Ketika Diawali Dengan Satu Pembicaraan Maka Tidak Wajib Ada Orang Di Satu Kelompok Atau Majlis Bercerita Saya Dari Berangkat Tadi Pagi Jam Sagi Salam Itu Tidak Wajib Dijawab Karena Salam Sudah Diawali Dengan Beberapa Pembicaraan Tidak Langsung Absur Salam Tidak Langsung Pasal Limu Tidak Langsung Mengucapkan Salam Terus Bagaimana Hukumnya Ketika Kita Sholat Sebelumnya Baca Basmalah Hukumnya Bu Ya Kalau Sebelumnya Bukan Masuk Dalam Sholat Tidak Bismillah Artinya Sebelum Sebelum Kan Sholat Itu Diawali Dengan Takbir Sebelum Takbir Basmalah Dulu Pas Langsung Takbir Bagaimana Hukumnya Bagus Bagus Artinya Sebatas Kita Mengawali Aktifitas Kita Dengan Menyebut Asma Allah Subhanahu Ta'ala Dan Arti Bismillah Itu Adalah Bismillah Dengan Menyebut Asma Allah Saya Minta Tolong Atau Bismillah Dengan Menyebut Asma Allah Saya Akan Memulai Aktifitas Saya Apa Harapannya Ya Harapannya Kebaikan Barakah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Karena Kebarakah Itu Hanya Milik Allah Kata Allah Dalam Al-Quran Tabarak Ladi Maha Barakah Allah Dia Hilmul Yang Hanya Ada Pada Allah Kerajaan Yang Ada Semuanya Baik Kerajaan Di Dunia Maupun Kerajaan Di Afirat Sehingga Ketika Kita Berbas Malak Atau Mengawali Sesuatu Dengan Menyebut Asma Allah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Maka Keberkahan Itu Akan Diberikan Oleh Allah Subhanahu Biilata Maka Diberikan Diberikan